Kalau PHD seperti itu, PHD bacanya, philosophy of doctor, artinya S3-nya di luar negeri. Alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini, dua doktornya. Dan satu doktor dalam negeri, satu juga doktor luar negeri. Alhamdulillah, itu karena jasa guru. Maka adik-adik sekalian, tidak kau dapat berkahnya hidup kalau gurumu kau hina. Percaya itu, ada orang cerdas, ada orang banyak gelarnya, tapi susah cari kerja. Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu karena gurunya dia hina. Kita dulu zaman kecil, dulu, dulu. Oh, guru sangat ditakuti. Saya ingat itu, ada namanya Bulubas. Namanya dulu waktu itu tak kecil, Bulubas. Sekarang Mister, eh Mister. Itu kayu, tebalnya seperti ini. Panjang 30 cm. Siapa nakal? Baris. Berdiri. Dipukul kita punya betis. Merah di sini berbaris tiga. Tapi kita tidak pernah marah, dan tidak pernah dilapor guru tak di polisi. Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik. Sekarang anak-anak baru dicubi, nah lapor gurunya. Dengar. Dongo. Kalau guru tidak mau peduli sama kalian, ngapain nak urus kau? Untuk apa? Bukan kau anaknya, bukan kau keluarganya, bukan sepupunya, gaji jalan, makau cerdas atau tidak gaji tetap diterima. Tapi karena tanggung jawab moral, tutwuri handayani, maka kalian diurus. Coba. Apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan. You ranking satu atau ranking nomor 33, enggak ada urusan. Gaji tetap jalan. Ayo. Tapi karena guru punya beran moral, saya mau lihat anakku baik. Kau dididik. Saya sempat itu ditempel yang... Tidak. Kita ikhlas. Melapor sama bapak. Dipukul, kak. Kau menton nakal. Ini guru. Maka itu tadi guru. Setiap saya ketemu guru dan sekolah, saya langsung ingat itu guru. Subhanallah, kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari guru yang ikhlas mengajarkan kita. Tuh. Terima kasih. terima kasih.